Hai perkampungan ini hanya bisa dilewati oleh motor atau kendaraan roda 2 wah nih teman-teman kita melewati air terjun kecil Oh tuh Wow curga tersembunyi teman-teman di kedalam hitam ini ada ada satu rumah sendirian juga teman-teman dan di depan ini ada kandang kambing temen-temen ini banyak pohon congkeh sampai ke sini kan nggak bisa dilewati mobil Nah ini kalau rumah-rumahnya ini udah pada permanen ini bawa-bawa materialnya itu dari mana Pak pakai apa gitu wah kalau teman-teman lihat di sini ada sungai dan ini airnya cukup santer dan enggak terlalu cernih ini cuma ini terlihat asri ya suasana pedesaan oke yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan channel saya apa kabar semuanya semoga dalam keadaan yang baik dan bahagia kalau teman-teman lihat di sebelah sana itu ada pegunungan ya dan itu dibagi menjadi tiga wilayah teman-teman antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah selatan pegunungan ini itu masuk wilayah kebumen jadi teman-teman hari ini kita akan berpetualang mencari perkampungan yang terpencil atau perkampungan yang dipelosok pegunungan ini ya kita akan cari tahu seperti apa kondisi dan suasananya karena mungkin jarang orang luar yang tahu seperti apa kondisi di sana dan seperti apa suasana di sana ayo langsung saja kita menuju ke pegunungan sana ya wah disana sudah cukup mendung teman-teman tuh nggak tahu ini nanti bisa mengeksplor apa enggak tapi kita coba untuk menuju ke lokasinya dulu ya kita sudah mulai masuk ke pegunungannya atau ke kedalamannya ini kondisi calonnya seperti ini ya kalau kanan-kiri kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini tuh lereng dan di langkiri saya itu curang yang cukup dalam selamat menikmati ini jalannya sangat ekstrim banget teman-teman teman-teman ini menurun dan kondisi jalannya berbatu dan sangat licin karena ini masih basah ya harus melewati jalan seperti ini teman-teman ini sangat ekstrim banget teman-teman ini harus hati-hati banget nah ini kalau kesana juga ada perkampungan mungkin banyak teman-teman yang jarang tahu kalau di pelosok-pelosok seperti ini itu masih masih banyak atau masih ada pemukiman atau perkampungan yang ditinggali oleh orang-orang di pegunungan ini ya teman-teman tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat atau mobil teman-teman perkampungan ini hanya bisa dilewati oleh motor atau kendaraan roda dua tidak direkomendasikan motor metik melewati jalur ini karena sangat berbahaya banget untuk motor metik ya teman-teman ini kondisinya teman-teman ya ini jauh dari mana-mana teman-teman dari channel raya sekitar setengah jam untuk sampai masuk ke sini nah disini banyak warga yang mencari kayu bakar juga jadi kampung ini tuh benar-benar nggak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat teman-teman hanya bisa dilalui kendaraan roda dua atau motor ya wah nih teman-teman kita melewati air terjun kecil sangat indah dan di sebelah sana itu sungai di pegunungan ya sungai kecil tapi airnya sangat jernih banget teman-teman oke jadi dulu saya pernah bikin video atau bikin konten menelusuri jalur ini yaitu waktu itu dengan judul mencari perkampungan tersembunyi di pedalaman hutan dan kampung yang pernah saya tuju ini yang pernah saya bikin videonya itu adalah kampung karang wungu nah sekarang kita akan mencari perkampungan lagi yang ada sampai di pedalaman sana dan disini ada sungai kecil teman-teman wah airnya seger banget teman-teman tuh masalah enggak nyangka ya teman-teman di pedalaman sini wah tuh wah juga tersembunyi teman-teman di pedalaman hitam oke teman-teman kita akan naik ke atas kita akan menyusuri kampung ini dari atas ya ke bawah nanti saya akan tunjukkan motor di sana oke ini ada satu rumah wow wow jalannya sangat izin banget teman-teman tapi harus ekstra hati-hati banget ini seperti ini teman-teman ya suasananya kampung berada di lereng pegunungan seperti ini ini suara tongeret khas banget suara pegunungan ya dan ini disini ada satu rumah nah benar terpisah-pisah rumahnya pemukimahnya itu memencar ya terpisah ini ada satu rumah kesendirian juga teman-teman dan di depan ini ada kandang kambing teman-teman ini rumah kayu dan di kita akan ke atas sana di sana di atas masih banyak rumah-rumah yang ada di atas sana cuma lokasinya itu terpisah-pisah rumahnya oke seperti ini teman-teman teman-teman dan di atas ada satu rumah ini rumahnya sangat berjauhan banget ya teman-teman oke ini ada beberapa rumah disini bukit nengke teman-teman Kilen Banyumas berarti Susukan Taksi Banjar Enten pinten Tapi mencar Wah Ini teman-teman Saya berada di atas bukit Ini kalau teman-teman pengen tahu Saya berada di mana Saya akan menerbangin drone Nanti kita bisa lihat Saya berada di titik mana Oke stay tune Sari kata Jadi dulu saya pernah bikin video Di kampung yang ada di balik bukit ini Di balik bukit ini Itu ada kampung Namanya kampung karang wungu Saya dulu pernah Explore atau bikin konten di kampung ini Dengan judul Kampung tersembunyi Di pedalaman hutan ya Namanya kampung karang wungu Dan disana itu ada rumah satu teman-teman Sendirian tuh rumahnya Lokasinya Berada di Pegunungan seperti ini Di lereng-lereng ya Dan di Lebatnya hutan-hutan Seperti ini Oke dan sekarang Dan sekarang saya pengen Ngajak teman-teman ya Buat melihat Suasana di perkampungan Yang berada di Pegunungan ini Berada di lereng-lereng Dan sangat Terisolir Sangat terpencil Tidak bisa dilalui oleh Kendaraan roda 4 Hanya bisa dilalui roda 2 Atau motor teman-teman Kita akan turun ke bawah Kita melihat Letak-letak Rumah-rumahnya Dan nanti kita Kalau ada warga Nanti kita akan tanya-tanya sedikit ya Ayo stay soon Ikutin terus videonya ya Yuk teman-teman Kita mulai turun ya Dan Jalannya ini seperti ini Ini sangat licin banget Apalagi kalau hujan Wah Nggak kebayang teman-teman Kita akan coba Menyusuri jalan ini ya Seperti apa Tadi saya Nitip motor di bawah ya Ini Saya eksplor dari atas Sebenarnya masih ada Dua rumah di atas Sendirian Cuman Saya Nggak Nggak ke sana dulu ya Saya pengen eksplor sini dulu Oke disini ada Dua rumah teman-teman Ini satu rumah Dan kabarnya ini rumah Sudah dikosongkan Pemiliknya Katanya pergi Merantau ke Jakarta Ini ada satu rumah warga Assalamualaikum bu Assalamualaikum bu Assalamualaikum bu Assalamualaikum bu Assalamualaikum bu Assalamualaikum bu Buat bikin rumah Buat bikin rumah Kayu apa pak Oh Anu kelapa ya Gelugu Disini ada satu rumah bu Disini ada warga Dan ada dua anak kecil Kali bu Sinten bu 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 Nikkem Ini Cucunya Dan orang tuanya Ditinggal Merantau Ke Jakarta bu Jakarta Bapaknya tangbun di bu Potong deres Potong deres Oke teman-teman Ini suasananya ya Seperti ini Bu Petong Merikim pun Dango bu Bintang tahun Ya Apep Banyo bis Usang petang Pertang 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 Teman-teman Ini ibunya Tinggal disini Sudah Sekitar Pertang Pertang Rasanya Gimana bu Tinggal disini Betah Terpensil banget Bapaknya Sinteng inggil Ya Bukan Iya Ini Sawa Masak Apa Badek Jadi Ibunya Sedang Masak Air Air Kelapa Buat Bikin Gula Merah Ya Mak Tersen Bu Assalamualaikum Oke Teman-teman Kita turun Ke bawah Ke kampung Pangkah Namanya Ibutnya Desa Panarusan Gulon Kecamatan Susukan Kabupaten Masih Kabupaten Banjarnegara Cuman Ini Sudah Dekat Dengan Perbatasan Kabupaten Banyumas Kita Susuri Jalan Ini Benar-benar Terpencil Terpencil Teman-teman Tempatnya Dan Terisolir Mobil itu Tidak Bisa Masuk Kesini Dan Nanti Kita Akan Cobot Tanya Ya Ini Saya Herannya Disini Itu Rumah-rumah Sudah Permanen Dan Yang Saya Heran Bahwa Material Kesininya Itu Pakai Apa Saya Bingung Teman-teman Nanti Kita Coba Tanya Warga Ini Rumah-rumahnya Sangat Berjauhan Di Lereng Pegunungan Ada Jalan Kebawah Ada Dua Rumah Disana Kita Tidak Akan Kesana Kita Akan Kesini Kampung Pangkah Perkampungan Terpencil Di Lereng Pegunungan Rumah-rumahnya Sangat Berjauhan Suasananya Sangat Sunyi Tapi Udaranya Seger Teman-teman Udaranya Sangat Seger Walaupun Ini Sudah Jam Sebelah Siang Ini Seperti Ini Banyak Pohon Congkeh Dan Pohon Kelapa Di Depan Saya Ada Kandang Kekas Kandang Kambing Cuman Sudah Nggak Dipakai Ini Rumah Nanti Ada Dua Rumah Disini Wow Ini Rumah Nggak Permanen Teman-teman Assalamualaikum Pak Jawab Nopo Lagi Ngapain Pak Bersih 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 Pak Disini Ada Berapa Rumah Pak Disini Satu RT Kurang Lebih 46 46 Cuman Sangat Bawah Bawah Cuman Berjauhan Ya Pak Rumahnya Berkelompok Jadi Setiap Kelompok Itu Paling 8 Sampai 7 Sampai 8 5 6 Tentu Pak Siapa Pak Wahyudin Asli Aslinya Jawa Barat Tinggal Disini Sudah Berapa Lama Pak Kurang Lebih 18 Tahun 18 Tahun Dah Lama Ya Nah Ini Saya Herannya Gini Pak Ini Sampai Kesini Kan Gak Bisa Dilewati Mobil Nah Ini Kalau Rumah Rumah Sudah Permanen Ini Bawa Bawa Materialnya Itu Dari Mana Pak Pak Apa Itu Pak Motor Dari Pak Motor Di Apa Maksudnya Bawah Pak Apa Ya Pak Apa Ternanya Kandi Karung Oh Karung Kayak Pasir Gitu Pake Karung Gitu Ya Jadi Berarti Berapa Kali Bawa Itu Balak Balik Satu Rit Itu Kadang 12 Sampai 15 Karung 15 Karung Satu Rit Satu Rit Jadi Rumah Itu Berapa Rit Satu Rumah Tentu Sih Pak Tergantung Ukuran Rumah Yang Paling Sampai 15 Sampai 17 Return Habis Habis Berarti Biayanya Lebih besar Ya Pak Buat Rumah Disini Ya Dua Kali Lipat Ya Oke Pak Terima kasih Pak Atas infonya Saya mau Lanjut Turun ke bawah Lihat Suasananya Matar Assalamualaikum Oke Teman-teman Seperti itu Tadi kita sudah Tanya Bahwa Material Kesini Itu Harus Apa Ya Keluar Biaya Yang Tidak Sedikit Teman-teman Karena Harus Bolak Balik Dan Bahwa Material Kesini Kayak Pasir Itu Pakai Motor Di Pakai Karung Gitu Teman-teman